Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel cerita sepeda channel yang mengulas tentang lika liku dunia sepeda teman-teman sekarang kita mau review kaliper mekanik dua piston ya jadi seperti apa langsung aja saksikan terus di channel cerita sepeda oke teman-teman jadi disini sudah ada kaliper mekanik dual piston dari zoom DB680 apa yang kita membedakan dengan kaliper yang biasa seperti ini jadi kaliper zoom mekanik DB680 ini dia sudah dual piston jadi memaksimalkan pengereman saat teman-teman tarik wasremnya dan ini dia short pull biasanya sering dipakai untuk pengereman brifter ya teman-teman yang memang sepeda gravel atau sepeda road bike yang masih skala menengah kebawah nah jadi biasanya kalau pabrikan itu menggunakan dengan satu piston biasanya pengeremannya itu Senin Kamis ngerem Senin berhenti Kamis jadi gitu teman-teman dan yang kebanyakan dari forum-forum sepeda itu mereka mengganti bawaan kaliper aslinya nih karena ini tidak maksimal dan sangat beresiko ketika nanti teman-teman ini ngerem dia yang bergerak hanya satu sisi nih nah dia mendorong ke sudut sisi yang ditahan oleh petnya karena ini kan dia bisa di maju mundurkan petnya itu jadi ketika nanti teman-teman ngerem ini beresiko satu sisi aja yang ketekan jadi resikonya ya rotornya itu peyang kalau temen-temen goesnya skala jauh ya ataupun ke turunan curam itu sangat beresiko makanya ini saya ganti dengan kaliper merk Zoom yang dual piston kalau pet bawaan originalnya itu kan kurang pakem nanti akan diganti menggunakan pet dari merek Shimano ya cuman biasanya dia enggak PNP nih jadi teman-teman harus potong di bagian sisi kanan kirinya nih supaya dia masuk ke posisi tempat ini nya tapi ya enggak masalah sih yang penting kan nantinya dipakai bisa ngerem nanti kita akan coba ke sepeda langsung ya semoga kalipernya ini sangat recommended ya jadi teman-teman bisa beli linknya ada di deskripsi di Tokopedia harganya itu berkisar seharga 370-400 ribu itu untuk dua buah ya dia sudah termasuk adaptor jadi kalau teman-teman beli udah gak harus bingung beli adaptor lagi gitu nah ini juga ada di bagian depannya kalau teman-teman sepedanya framenya forknya enggak pakai adaptor ya ini tinggal dilepas aja gitu ini sangat recommended buat teman-teman yang sepedanya ini seperti gravel MTB atau sepeda balap yang skalanya menengah kebawah yang belum pakai hidrolik memang kalau zoom ini yang dual piston ini kebanyakan itu dipakai untuk brifter karena brifter itu kan mahal yang memang yang sudah hidrolik ya seperti tiagre yang hidrolik itu harganya sekitar 3,8 kalau nggak salah nih untuk harga barunya jadi sangat expensive banget sangat mahal banget jadi ya kita bisa beli ini yang merek tektro juga dia ada yang semi-hidrolik gitu nanti untuk semi-hidrolik kayak gimana nanti next kita kita akan ulas lagi tapi kali ini kita ngulasnya yang full mekanik atau pakai kabel itu teman-teman jadi buat teman-teman yang sudah pernah pakai ini atau dengan merek lainnya teman-teman bisa tulis di kolom komentar jadi supaya bisa jadi acuan atau referensi teman-teman kita yang mau upgrade sepeda biar ada gambaran dan kita juga berbagi ilmu supaya bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya oke jangan lupa di like di share dan di subscribe channel ini supaya membawa kebaikan dan semoga konten ini bisa memberikan informasi atau edukasi buat teman-teman semuanya dari saya itu aja tetap goes dan dipakai terus sepedanya oke salam cerita sepeda